baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo para pecinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin yang akan memprediksi teleler cinta setelah cinta episode nanti malam yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan di adegan-adegan sebelumnya dimana disitu dede Starla sudah sadar dari komaknya dan sudah siuman di sisi lain disitu dede Starla pun sangat kaget dan disitu terlihat Rudolf yang berada di rumah sakit yang telah mengawasi Starla yang mana Rudolf yang akan tetap menculik dan mencelakakan Starla karena Rudolf tidak ingin Arya masih bersatu bersama dede Starla sedangkan disitu dede Starla yang sudah diganti obsigennya disitu Arya yang selalu setia mendampingi istrinya setelah sadar dari komak disitu Starla pun terus berkata kepada Arya walaupun suaranya ditutupin namun Arya telah mendengarnya dimanakah aku dan disitu Starla mengatakanlah itu kepada Arya sedangkan disitu lain semua keluarganya sangking senang dan bahagia melihat dede Starla sadar dari komaknya dan disitu dede Starla pun ditaburi dengan perhiasan maupun merayakan kesembuhan dede Starla semua pada gembira disitu lihat Mimi yang sangat senang sekali melihat dede Starla sudah siuman lagi ya guys nah oke guys seperti biasanya abang mimin akan mengatakan kepada kalian jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak terlewatan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan mari kita doakan para pemain dan krum sinetron cinta setelah cinta ini agar diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan jangan lupa juga Bunda tolong doakan dan dukung terus sinetron cinta setelah cinta ini agar selalu bertengger di retim nomor satu dan jangan lupa juga dukung terus channel ini agar channel ini seperti channel para tetangga amin ya robal alamin Oke di adegan selanjutnya dimana disitu Niko yang sedang merayu Mimi karena sebentar lagi Niko akan menjalani pernikahan di pernikahan Niko bersama Mimi akan dibarangkan pernikahan juga dengan ayumi yang mana ayumi akan menikah dengan berli ya di sisi lain disitu ayumi pun telah didandan yang begitu cantik dan disitu hijab kobol pun akan dimulai sedangkan di sisi lain disitu kehancuran dan ke jelekan nasibnya si Ruben di sebuah penjara Ruben dihajar oleh preman yang ada di dalam penjara tersebut sampai Ruben Kusnari hancur dan babak belur di sampai bonyok dihajar oleh para preman yang ada di penjara tersebut disitu betapa rusak dan hancur nasibnya Ruben karena disitu para preman pun tidak menginginkan mungkin ini ada sabotase untuk preman tersebut dimasukkan ke penjara dan disitu bertemu bersama Ruben dan Ruben pun sampai babak bingkas dihajar oleh preman yang ada di penjara tersebut disisi lain disitu Rudolf yang terlalu memantau dan melihatin dede Starla yang mana dede Starla akan diculik lagi mungkin namun disitu semua keluarga Arya dan Starla berkumpul dan disitu Rudolf pun tidak bisa berkutik namun Rudolf akan mencari akal karena sebelum Arya mengatakan ia akan pergi jauh dari kehidupan Starla disitu Rudolf akan tetap untuk mencelakakan keluarga Pondi yang mana Pondi memusuh Bubu Yutan karena Rudolf pun punya masa lalu bersama keluarga Pondi yang mana dendam Rudolf sekarang pun belum terbalas karena kehancuran dan kerusakan di keluarga di masa lalu itu pun juga oleh Rudolf namun antara Starla dan Arya tidak tahu menau permasalahan orang kedua orang tuanya namun himbasnya sekarang Arya pun bingung harus bilang apa kepada dede Starla seandainya dede Starla tahu bahwa dirinya adalah anak Rudolf sedangkan seandainya tahu sedangkan yang paling dibenci di dunia ini adalah Rudolf oleh dede Starla dan disitu namun disitu sudah dikatakan semua sama Niko namun Starla tidak mengetahuinya dan disisi lain disitu Rudolf yang telah menjahati Starla dan Niko pun telah menjelaskan semuanya kepada semua orang disitu Pak Pondi semakin marah namun Pak Pondi tidak bisa berkutik karena dia tidak berdaya nah oke guys disisi lain betapa malang nasib Ruben apakah Ruben akan dibebaskan dari penjara tersebut dan permasalahan ini akan berlanjut karena dede Starla tidak ingin melihat Ruben berkeliaran lagi di dunia bebas karena tidak ingin mencabut perbal ini dan malah ditambah hukuman karena permasalahan ini semakin parah kesatu pidana Ruben telah menghilangkan dan merencanakan pembunuhan kepada Yuda dan di sisi lain Starla yang selalu dihantui dan akan menghancurkan rumah tangganya dan disitu Starla tidak ingin juga untuk mencabut permasalahan ini ditambah sekarang Rudolf yang begitu dendam kepada Ruben yang mana Ruben telah mencelakakan dan akan merencanakan membunuh Yuda maka itu prosesnya si Ruben tidak akan bebas dari penjara di sisi lain disitu dendam demi dendam Rudolf mungkin belum tidak terbalas maka ada itu jangan sampai terlewatkan di adegan selanjutnya hanya di STTP satu untuk kita semua tidak ada di gelombang yang lain nah oke guys mungkin sampai disitu dulu cerita sinetron cinta serta cinta mimin sekarang pamit mimin kita maaf apabila anda kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh